Bismillahirrahmanirrahim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada kode matagula TST 6707 Matagula ini diambul oleh 4 dosen, saya sendiri kemudian Bu Nur Mahmudah, Pak Emil Adli dan Pak Suwardo Minggu pertama ini kita akan menyampaikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran dan bagian kedua nanti kita berbicara mengenai perencaraan pengertian perencanaan transportasi ini saya sendiri sebagai koordinator mataguliah dan ini ada alamat email yang bisa digunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan mataguliah ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu kuliah perencanaan transportasi mulai dari tujuan apa yang akan kita raih capaian apa yang kita ingin peroleh dan bagaimana cara mencapai itu kemudian tahapan-tahapan evaluasinya polosikal regulasinya hingga kepada nanti kita akan menjelaskan referensi rewes ini digunakan di dalam perkuliahan ini kuliah perencanaan transportasi ini berisi materi perkuliahan yang menjelaskan mengenai peran signifikansi dari perencanaan transportasi dalam sistem transportasi yang berkelanjutan kita akan menjelaskan apa itu perencanaan transportasi bagaimana terkaitannya di dalam sistem transportasi bagaimana cangkupan-cangkupannya atau skopnya kemudian kita bicara mengenai klasifikasi sampai kepada perangkat-perangkat pemodelan yang menjadi salah satu dasar di dalam membangun perencanaan transportasi yang kedua adalah menjelaskan konsep interaksi antara tata gunahan dan transportasi karena ini juga penting karena transportasi merupakan hasil dari adanya pergerakan di mana pergerakan itu dihasilkan dari aktivitas manusia atau interaksi manusia yang dibatasi oleh adanya pembatasan geografis dan kemampuan manusia sehingga tidak memungkinkan manusia melakukan pemenuhan kebutuhannya sendiri sehingga dia akan menggunakan atau memerlukan perjalanan ke tempat yang lain untuk memulai kebutuhannya jadi aktivitas ini kemudian menimbulkan adanya pergerakan dan pergerakan menimbulkan transportasi kita akan menjelaskan atau menerangkan interaksi itu dalam deskriptif pendekatan pemodelan menggunakan hukum-hukum fisika dan tentunya menggunakan persamaan matematika kemudian dari interaksi tersebut kita bisa turunkan sebetulnya dalam beberapa pendekatan pemodelan salah satunya yang nanti banyak kita singgung dan ajarkan di mata kuliah ini yaitu dasar-dasar pemodelan dasar-dasar pemodelan four step model kemudian terakhir kita harapkan masalah pengetik kuliah ini bisa menggunakan alat bentuk perhitungan minimal adalah mikrosofa eksor untuk menggunakan pemodelan-pemodelan tersebut tersebut kompetensi yang ingin kita peroleh yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik pemodelan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perencanaan transportasi kemudian menggambangkan isu-isu berkaitan dengan perencanaan transportasi dalam analisisnya kemudian merespon problematik di masa yang akan datang serta menerapkan dan mengembangkan model-model kuantitatif yang digunakan di dalam pemecahan permasalahan transportasi dan yang terakhir adalah menggunakan kuliah ini sebagai forum untuk melakukan diskusi bersama pertukar ide dan isu-isu perkenaan transportasi minimal kita bisa merangkai sebuah kerangka mulai dari identifikasi permasalahan kemudian kita mencoba untuk mencari akar permasalahan kemudian menyusun sebuah alternatif-alternatif solusi dengan penekatan pemodelan salah satunya tentunya dan yang terakhir adalah menawarkan solusi tersebut sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada empat materi yang kita sampaikan dalam metakulah ini yang pertama adalah introduction of transportation planning itu bagian yang utuh untuk membangun mindset atau kerangka berpikir mengenai apa itu per-transportasi apa itu pemodelan kemudian language interaction dengan transportasi atau language transportation system interaction hubungan itu kita akan jelaskan serta mengkaitkan dengan special modeling pemodelan ruang karena menjadi sangat penting kalau kita bisa memenai use tentu ada analisis spasial yang kita kenal sebagai analisis sunan kemudian bagian utama adalah pemodelan ada four step model langkah model per-langkah yang kita perkenalkan mulai dari pembebanan mulai dari trip generation bangkitan perjalanan trip distribution distribusi perjalanan model split pemilihan kendaraan dan trip assignment yaitu pembebanan dari perjalanan terakhir adalah analisis faktor router yang ini bagian trip assignment untuk kita bisa kuasai bersama dalam mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan dimana 11 kali adalah kuliah tatap muka atau offline dan online kemudian satu kali untuk diskusi kelompok dan empat kali adalah untuk ujian percapaian kompetensi kita gunakan platform MyClass yang sudah digunakan di jurusan atau diproduksi satu terisipin kemudian metode pembelajaran tadi saya sampaikan blended antara offline dan online dimana nanti ada fokus pada pembelajaran teacher learning dan student learning kita menggunakan e-learning tadi MyClass dan WeBlog saya untuk mendapatkan referensi-referensi kemah dari pembelajaran ada tiga capaian pembelajaran yang kita akan capai yang pertama adalah penguasaan terhadap metode perancangan karena kita lebih banyak pada perancangan dan perencanaan kita menyebabkan berapa 60% kemudian menganalisis permasalahan bidang teknis dalam bidang transportasi kita identifikasi kita coba misun kerangka penembakan masalahnya dan yang terakhir adalah menggunakan sumber-sumber penjelasan masalah melalui identifikasi penyelidikan analisis interpretasi diskusi dan sebagainya dengan prinsip tentunya penekatan perencanaan dan pembelajaran transportasi ketiga LO ini bisa kita capai dengan melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah kita susun mulai dari penyusunan makalah mandiri project presentation kelompok ada forum ada assignment ada quiz ada isi dan pembelajaran ini kita sampaikan atau text pada setiap minggu namun tidak semua merupakan tugas atau pembelajaran terstruktur evaluasi terstruktur ada juga merupakan evaluasi yang diperlukan untuk memperdalam materi tersebut kemudian 4 ujb ujian pembelajaran kemudian ini adalah distribusi mengenai perkuliahan bisa Anda dapatkan di file pdf di my class lebih jelasnya dari pertemuan minggu pertama hingga ke-8 dan ini adalah distribusi dari minggu 9 ke minggu ke-16 untuk polisi dan regulasi kita harapkan 70% Anda hadir yaitu boleh offline maupun online nanti melalui ketua kelas informasi-informasi yang berkaitan dengan offline kemudian untuk seluruh tugas di sublet melalui sistem my class dan ini disampaikan kembali email saya untuk diskusi mengenai pula ini ini adalah buku-buku yang digunakan perencana transportasi untuk perkotaan modeling transport perencana pemodelan dkis transportasi dan urban transportation planning untuk buku lebih lanjut bisa Anda hubungi administrasi atau admin dari prodi S1 UMI khususnya untuk buku perencana transportasi wilayah perkotaan dan referensi lain bisa Anda dapatkan pada weblog saya bisa diakses secara gratis untuk pengayaan pembelajaran demikian terima kasih penjelasan RPS kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai dasar-dasar atau pengenalan mengenai perencanaan transportasi pada papanan selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih